Bisa jadi enggak bang? Bisa enggak? Ketika bulan Agustus ya? Pak Kapolda Namsar dan mundur Dia menjadi ketuan partai Oh enggak, enggak Enggak ya Karena Kita lihat, enggak ada bayaran kesana Karena kalau partai itu kan Dilihatnya Pertama, bukan hanya soal figurnya Tapi soal seberapa banyak Dia berdua Enggak Kalau Pak Gian bisa jadi ketua partai Gerindra, Kepli gimana? Kalau dia ngambil ke partai Kepli Ketua partai Gerindra Dia dituju Misalkan kalau diproses di Gerindra Tidak melalui musda atau apa Perin calan suang ya? Ketua partai, tapi jabatan politisnya Wakil wakil kota kan masih Dia pula dengan jantannya Karena dia tidak diberi kesempatan Sudah menjadi kerja Daripada Dia buat pula surat pernyataan mundur Ke DPRD Bahwa dia mundur DPRD wakil 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 kota Sekarang ketua partai Nasdem Dia mundur ke pusat Tapi kalau dia bawa jantan Kalau betul-betul apalah Dia buat surat mundur Ke DPRD kota Batam Untuk jabatan wakil 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 kota Dengan alasan Bahwa dia tercuali Baru itu bagus Baru dia bisa mengkritisi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Wartake TV Mengaruh informasi anda sebentar ke radio Alhamdulillah Hari ini tanggal se... Sepuluh Sebelas ya Sebelas ya Sebelas Mei 2024 Jika memang kemarin kita mungkin Jaga setiap hari Jumat tayang Sekarang kita geserkan di Sabtu Karena cuma ada kegiatan Tapi intinya Inilah podcast Sesi kedua Misalnya sesi pertama Sebelum puasa Selebaran Kemudian kita Ngudik Suruh ke Bantan Kota Panang Selama hampir 20 hari Dan baru hari ini Tanggal seber-seber Kesempatan kita melakukan puasa ke-redu Ternyata banyak Kejadian-kejadian politik Di provinsi Kepri ini Yang naik turun Seperti apa naik turunnya Kita akan bahas Pada podcast kali ini Dengan Redaktur senior kita Wartawan senior kita Bang Denny Risman Apa kabar bang? Kepat baik Alhamdulillah Perdana lagi Pas ke lebarannya Siap siap Sekarang ibaratnya Perjalanan mudik kemarin Melelakan Menyenangkan Dan penuh drama juga ya Penuh drama Penuh drama Ternyata mudik itu Nggak boleh lama-lama Hargo jalan ya Hargo jalan kawan-kawan Pemirsa Jadi memang kita boleh lama-lama Lama kita kemarin itu Bukan lama mudiknya Langan gue orang hajat tangga ya Mama itu Aduh Bikin capek juga Tapi tak apa-apa Semua terlewati Terdampir Terdampir Didatangi Terjangkau kemana-mana Karena kita bangun gue sendiri Tapi plus minusnya Tetap ada Topik ini cukup menarik ya Menarik ya Menarik ya Berita kita sekarang itu Tentang pertemuan Tiga kandidat Kuberner Kepri Oh tetap itu bicara tentang Kuberner Kepri Iya Yang menarik itu Yang sekarang itu Tentang Kuberner Kepri Terus juga mungkin Setelah itu ada Di Pilwaku Batam juga Menarik juga Nah tapi yang menarik itu Emang Yang seperti berita kita hari ini itu Hanya Hasim Yang bisa mempertemukan Tiga kandidat Kuberner Kepri Dalam satu frame Hasim Hasim Joyo Joyo Adikusumo Oh orang Nah kita gak tau kan Hasim itu siapa Iya 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 Dia itu sebenarnya pendiri Walaupun dalam Apanya dia adik Presiden terpilih Perbu Perbu Tapi dia itu salah satu pendiri Dan orang yang membesarkan Gerindra Dan dia juga salah satu penentu Penentu ya Penentu dalam hal Pilkadan Iya 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 Walaupun dia Jabatannya wakil ketua Dewan Pembina sebenarnya Tapi dia sangat menentu Siapa-siapa Calon yang Terusung oleh Gerindra Nah Kemarin itu menarik Karena Emang ada apa kemarin Acara apa Tiba-tiba Memang ada tiga kandidat Kuberner yang hadir Dalam acara apa Dalam acara Peresmian Groundbreaking ya Fabrik PT Solder Team Andalami Indonesia Oh Salah satu anak perusahaannya grup Hari Tambang Yang Komodnya Hasim Oh bidang Pertambangan Timah ya Timah Pertambangan Timah Dan Komod dari PT Stania ini adalah Aryo Aryo Joyo Adikusumo Anaknya Nama saja Joyo Adikusumo Oh Aryo Komod Nah Nah Menarik disini Karena biasanya kan kita tahu Bukan rahasia umum lagi ya Sudah rahasia dimana-mana Bahwa kalau ada acara Pak Gubernur Ansar adir dari satu acara Pak Wali kita Perudi pasti tidak adir Ah iya 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 Atau Mereka sering tanya Siapa yang adir Kalau Gubernur adir dia tidak akan adir Atau di kota adir Gubernur tidak adir Malah saling tekel lah Di lapangan Oh iya 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 sinyal ini adalah si Aryo ini hari yang komod fitnes tanya ini dia mungkin tahu atau memang setahun lah tetapi bisa tahu kan Bagaimana tapi dalam sekam ketika orang kita akan memang adil juga ada cara ketika mobil itu datang kita lihat dari mobil satu mobil itu turun Pak Asim dengan Pak Nur tapi mobil berburu dari belakang dengan si Aryo kalian sepertinya nah yang setelah terpisah tapi intinya di satu meja memang aroma politiknya jadi pembicaraan dan menariknya mereka disusun kursinya terpisah-pisah bersisian gitu berdekatan jadi tidak terpisah nah inilah kesempatan inilah dimanfaatkan oleh Aryo jadi foto itu yang beredar di di lini media sosial apa maksudnya tapi tapi terlihatannya kaya kerapan ada ya kalau kita melihat nah ini kalau orang di sekolah melihat foto analisa foto itu kan nampak siapa yang beli ceria dalam foto itu wajah yang lepas di dalam foto itu hanya si Aryo itu kan dia fotografernya di selfie ya dia lepas senyumnya senyum terpaksa kalau gitu juga kan dengan Pak Rudy itu juga nah itulah analisan Malaysia Ram ya sa dia juga kemari saya melihat video Bang waktu salam salamaan semua salam salaman ketika... kan yang Pak Iwiti belakang itu Pak Kapoldan biasanya salam militer itu kan salam adu kepala gitu ya 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 una sama Pak Asim jidak Pak Kapoldan dulu gitu kan kemudian sama ansap biasa aja nih, kayaknya ada kekerapan yang terjadi antara Rudy dan ansap aduh kepala, aduh potongan video yang masukin dalam video karena dia sesama apa kan, sesama polisi, Pak Rudy kan lukas dan polisi juga telepos dari itu, isu apa lagi bang, sebelum kejadian kemarin yang abang mau dengar politiknya saling tarik menarik, saling sadar-sadar betul kak ini dia? betul, kalau kita melihat, memang kalau kita tanya ketepasi pasti tidak tapi kita lihat lah penyederaan kasus seperti pola, dan ini memang sudah dikonfirmasi nih ada salah satu tim dari mereka juga, ada umpaya untuk menyedera kasus dan tarik menarik ke Niko Pilkada kasus Hasan P.J. Melikota Hasan di Tanjung Pinang dengan kasus tahun 2000-an di mana dia baru berkutak sebagai pejabat, sebagai lurah, sebagai camat, kemudian kasusnya itu diangkat kasusnya adalah surat pemasukan surat tanah ya betul juga nah, waktu di sana, bupatinya adalah Ansar tarik menarik nah, kita tahu di Tanjung Pinang itu, Hasan ini sudah mulai digadang-gadangkan untuk calon mulai kota karena dia dianggap berhasil sebagai PJ, dia berhasil ada slogan, orang Cina calon wali kota kita nih nah, iya kan itu loh, karena dia ada perubahan-perubahan dibandingkan dengan wali kota sebelumnya dianggap asal dari Brazil nah, kita tahu Mbak Kekolda ini punya saudara namanya Liz iya, mantan wali kota mantan wali kota satu periode dan maju lagi dan sekarang maju lagi nah, inilah saya lihat ada pertarungan-pertarungan politik dan kita dilihat juga kalau kita tarik ke atasnya Hasan ini adalah contoh orang yang dipercaya oleh Ansar sangat dipercaya sangat dipercaya loh Ansar nah, pola seperti Pilpres kemarin, inilah yang mafrakan penyekanan, ada penyekanan dan kemarin, kita mendengar isu juga tapi kita belum terkonfirmasi tapi itu isu itu sudah berada dari warung kopi ke warung kopi warung kopi nah, pahit kopi-pahit kopi mana sih Mbak? agak pahit tapi dalam konsentrasi Pilpagarin sangat-sangat pahit isunya adalah soal soal mobil-mobil Singapura tahun 2000an juga yang mau ditarik lagi ke atas itu tahu lah siapa yang pemainnya nih nah, itu dia iya, makanya dipersen pola lain dipakai kita tahu lah siapa leader sektornya untuk penyekanan ini semuanya jadi ada penyandaran-penyandaran tapi bahwa yang harus dipahami oleh Pak Kapolda kita ini bahwa jabatan gubernur itu hanya jabatan politis politis bukan jabatan hukum yang nampak di depan matanya tanpa seputih ada permainan politis di sini dan ingat, Pak Kapolda ini ketika dia mendaftar nanti Agustus dia akan mundur sebagai Kapolda dia jadilah orang biasa dia akan digantikan oleh Kapolda baru ingat, yang dua orang ini adalah pakarnya politik pemain politik itu duanya Pak Rudi pemain politik Pak Ansar pemain politik mereka akan bermaneuver ke Jakarta supaya dia yang kena mencantik aja lah mencantik kalau dia ingin maju juga jadi calon kepala daerah saya lebih so nyondong dia berduit dengan Ansar misalnya Ansar kan untuk yang kedua kali gubernur ya dia wakil dia backup Pak Ansar untuk menjadi gubernur dia wakil kemudian tahun berikutnya dia sudah sudah belajar politik dia sudah belajar pemerintahan dia yang maju lagi sendiri nah ini kalau dia berteras ingin maju juga sebagai orang nomor satu agak berat karena ini pertarungan politik nah ini betul tidak menarik tapi dia turunkan egonya untuk mengejar yang akan datang dia belajar dulu Pak Yang Fitri mungkin tau lah semua penyakit orang di Kepri ini apapun ini tau tidak hanya sebelah Kepoda kita warta-warta tau lah semua penyakit orang-orang ini dan memang naik turunnya politik isunya digoreng ya enak media juga yang bisa berperan tapi saya lihat kalau Pak Yang Fitri bermain cantik namanya gak naik lah susah naiknya tapi yang perlu dipertimbangkan bagi Pak Yang Fitri sendiri adalah ketika dia mendaftar sebagai calon gubernur dia otomatis adalah orang sipil iya 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 tidak ada pegangan lagi sementara orang ini punya pegangan ini mundur dia kan pas penetapan kan ketika dia maju mendaftarkan diri dia wajib melampirkan surat kemunduran diri begitu juga pada melontan DPR ketika dia maju dia wajib melampirkan dia surat kemundur diri kecuali di gubernur atau di kota nah itu dia hanya non aktif aja oh iya 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 sekalas info polling di Warta Kepri masih ada sampai hari ini kita berlaku sampai per 1 Juni 2024 dan hari ini polling tertinggi tetap Pak Poda Pak Erjen Pol dan Viti Halimansa 43% dibawahnya Ansar Ahmad Gubernur Kepri saat ini sekitar 23,69% dibawahnya lagi ada Haji Mama Rudi Wali Kota atau Kepala Bumi Batam sekitar 19,68% dibawahnya lagi juga ada yang keempat ada Hau Neuroplik Bupati Karimun saat ini sekitar 4,75% dan untuk tokoh yang lain adalah Bapak Dr. Studio Resto Partiono nilainya presentasinya 3,32% dan terakhir dua terakhir ada Jumaga Nadia sekitar Ketua DPR DPRP JGP ini sekitar 3,51% dan terakhir dari perangkilan DPRD Bapak Asma Nakhnur sekitar 2,65% kita belum nambahkan tokoh-tokoh lain tapi kelihatan ini potensi PNP ini untuk mengungguli apakah mencernihkan produk perpulitian kadangnya mulai-mulai nampak saya melihat tidak hanya KPI adalah kita kalau sepenuhnya juga ada sekarang muncul sepenuh-penuh Pak Yan Mitri udah kita ya ini yang menarik ini udah kita pula nampak karena kalau untuk gerakan di lapangan memang agak masif Pak Yan Mitri ini ya Spandumnya dimana-mana sampai ke lapis ikatan-ikatan apa gitu ikatan Melayu ikatan apa mendeklarasikan tapi ingat bahwa ini adalah politik politik nah banyak ikatan deklarasi-deklarasi itu belum tentu menjamin pada pemilihan itu 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 yang itu itu tidak sebrutal lepas tidak sempurna WordPress karena ini perkara hanya mengunculkan satu kotak suara saja dan cuman pemilih tentu tidak akan lepas pemilih dan pengawas tidak akan lepas polanya dengan yang WordPress kemarin dimana uang sangat bermain disini siapa yang punya banyak uang itulah yang menentukan pemenangnya karena memang tidak bisa dipungkiri politik uang ini belum bisa lepas dari dari kita lu jadi gubernur lu jadi anggota Dewan saya dapat apa sekarang ini ya sekarang ya kalau jalan rusak mungkin kalau untuk kepala BP atau wali kota Batang memang dia dalam pidatonya untuk acara PBI kemarin pidato gubernur yang tertundang ya karena itu saya bilang Pak Barudi ini adalah orang politik dia sudah merasakan itu bagaimana dari 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 betul-betul dari dasar TPRD wali kota wakil wali kota semacam naik dan dia paham geografis dan juga karakter pemilih di kota batang makanya dia sangat yakin dia bisa menang di kota batang di 60% suaranya walaupun ada kasus rempang makanya dia bilang dia yakin gubernur yang tertunda iya 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 karena istrinya untuk gubernur sana iya kemudian dia juga yakin bahwa tidak bisa jadi kalau dia jadi gubernur jabatan kekuatan eksposio wali kota dia juga penggatai ke kebetuliannya gitu kekuatan tidak di lapangan Pak Partai Nasdem dengan unggung kandidat anaknya bisa duduk walaupun pergerakan di konsultasi dengan masyarakat tidak nampak ya itu ya tapi kalau tertarik ke bawah lagi memang untuk untuk wali kota pemilihan wali kota Ibu Ibu Marlin sendiri dan juga agak-agak ada penolakan di lapangan kayaknya ya kita saya berapa kali yang ngomong-ngomong politik di warung kupi ada yang juga ASN PNS di Bungko Batam ada yang juga orang politik semuanya dipakamu dipakamu Pak Rudy ya iya jadi mereka sudah gak ada penolakan mereka lebih condong ke hamstradar kemudian untuk untuk keperi mereka lebih condong antara Pak Yan atau Pak Hansar ini juga harus hati-hati juga bagi timnya Pak Rudy untuk mematangkan kita ngasih tahu informasi yang dilekse ini supaya ada pesiapa ya bukan kita bukan yang manis-manis ya kita ngasih yang taipkan dulu ya kita ngasih biati informasi betul-betul penjelasan kami dari reaksi waktanya ini gitu karena kita kan tidak bersumber kita akan mengukapkan apa yang kita tidak mengukapkan ini di berita kita mengukapkan apa yang kita bicarakan di pengumpulan apa di warung-warung kopi ini cerita ini cerita warung kopi yang cerita kalau kita ketik dan itu juga bukan mengobrol warung kopi bukan orang yang tidak berkualitas artinya sumber-sumber yang bisa dipercaya balik ke bergubernur lagi Pak, dua hari ini berita cukup rame tentang pengembalian pemulir calon-calon gubernur dan calon-calon bupati dan calon-calon wali kota dan yang paling hangat itu untuk gubernur sendiri kemarin tiga hari lalu pada hari lalu atau minggu kemarin dari Partai PD Perjuangan Ketua DPD Provinsinya Pak Pak Sulioras Pationo mengumumkan kepada media atau menyampaikan kepada asil penjagaan sementara dan telah mengembalikan Bupati Karimun Bupati Karimun telah menggapta ke PDI Perjuangan Perti Kebri untuk jadi calon wakil gubernur sementara untuk gubernur saat ini Alin San Ahmad sudah juga proses pengambilan dan pengembalian juga Rudy juga seleku wali kota juga mengambil pemulir untuk ke PDI Perjuangan sebagai gubernur juga Cuma dijelaskan dari PDI Perjuangan Internal diberintah dijelaskan ada beberapa nama disampaikan kemarin ada mantan Wakap Roda Kebri Pak Irjen Darmawan kemudian ada nama yang cukup di Poli kita juga muncul Jumat Gadar ya serta rumus sendiri tiga orang di PDI Tokoh ini belum mengambil pemulir mungkin dari terakhir kali ya penjaringan mungkinlah PDI melepas hanya sebagai pengembira pasti ada calon pasti ada calon dia berapa musuhnya ada tujuh, lima lima ya lima kalau apa kan yang pastinya kan bisa kan menggondol mengusungkan Gerindra di kekri nya sepuluh kan kalau di kota Nasdem kan balik ke Gerindra nih cerita cerita Pak Asim tadi bang kayaknya memang yang mempertemukan tiga orang ini karena Gerindanya Pak Asim ini ya karena dia ada tujuh istilahnya saya pernah bicara dulu dengan ketua DPD Gerindra Riau itu ada satu ruangan setelah dibodoh oleh tim penilai itu nantinya ketemu di ujungnya dengan timnya Pak Asim Pak Asim ini yang membutuhkan A kata pasir timnya akan ikut A makanya semua orang akan mencoba istilahnya capel istilahnya cari perhatian iya kayak Pak Asim tapi capel yang paling hebat waktu pes kemarin dan dinilai berhasil Pak Kapolda nah itu, itu dia makanya karena dia bisa memenangkan Partai Gerindra eh Partai Gerindra di Provinsi Gekduin nah iya itu siapa nanti yang ngapanya karena dia juga menyungkut engkak-engkak juga kenapa saya bilang Pak Yogyuti dengan Gerindra tidak mungkin tiga satu orang nama bisa jabatnya tiga kali Kapolda iya gua kapolda gua kapolda dua kali loh disini masuk lagi kapolda lagi tapi pada akhirnya walaupun dia hubungan manis disana pada akhirnya adalah uang juga yang bermain ya mungkin adalah sponsor banyak nah kalau Pak yang hubungannya sudah baik kemudian datang juga naga-naga satu naga aja nanti mens monster gitu ya eh berapa diminta oleh Partai untuk uang taliasinya 10M 20M atau 50M mau membayar sekian 50M misalnya jadi dia tapi ketika ada daftar taliasi ini 20M misalnya Pak Pak Yan mau bayar 20M langsung ada pendukungnya Pak Rudy saya mau bayar 25M 25M ini yang yang lulus itu yang di tapi kapan anda turun ke lapang memantau proses-proses ini nah kalau itu itu bukan rahasia lagi itu udah biasa uang-uang taliasi namanya apa istilahnya uang sepado uang sepado uang sepado semakin besar PAD di daerah itu semakin besar pula lah uang taliasinya ini kalau uang kecil bisa dia 5M terus 10M kalau besarnya wah potensi uangnya yang beredar sini bisa tinggi juga harganya kalau dia tidak punya kalau dia punya calon calon itu yang bayar 1M calon tetap bayar kadernya ya misalnya Endipart yang mau maju Endipart cukup bayar 15M Endipartnya DPRN DPRN di provinsi dari Partai Gerindah ya tapi gak mungkin lah misalnya misalnya kalau dia kadernya tapi kalau bukan kader tinggi gitu jadi biarpun dekat belum tentu dekat ada orang yang sudah dekat sekali dengan Pak Prabowo tapi ketika uang taliasinya pulang atau tidak berkenan dengan Pak Asim selesai di tegel oleh calon yang lain nah itu dia jadi disinilah kita melihat karena kemarin itu kita lihat apakah lobby politiknya Pak Asar di dalam satu mobil dengan Asim berhasil iya atau lobby-nya Pak Rudi juga LBP Bartham bisa masuk ulang ke link-nya Pak Asim lain lagi persoalannya tapi saya yakin Pak Rudi tidak akan masuk melalui link-nya Pak Asim dia akan masuk melalui link-nya LBP LBPCS oh LBP ya ya karena link-nya kerempang kalau kita lihat iya sih tapi kayaknya gula-gula lokasi pabrik Timah yang dikasih yang di ground-breaking itu kawasan pelistrategis se-kota batu dekat Labuan dekat Bandara itu luar biasa itu lokasi dapak sama dia mungkin itu lah gula-gula iya jadi itu mukanya menarik acara kemarin itu memang acaranya kalau hanya ground-breaking biasa pabrik 100 miliar kecil itu kalau di Bantamnya 5T 3T lagi dibilang investasi pabriknya 100 miliar kecil dengan modal profesional jadi 300-400M kecil ya tapi nilai nilai politisnya yang luar biasa apalagi nggak tahu apakah sudah didesain pula oleh orang Stania ini dengan ini mengajak mereka selfie ini kan baik desain juga kemudian berada lah foto-foto bicara makanya yang menang itu sekarang si 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 PT Stania ini bahwa dia berhasil nih ya karena dia berada di lingkaran ring ring setengah ring menentu lah ring setengah ring setengah ya tapi bicara Gerinda terlepas dari politik Capri saya melihat ya menganalisa kemarin 10 tahun PDI Perjuangan artinya Jokowi dan PDI Perjuangan berkuasa di provinsi Capri ini tidak bisa memanfaatkan pembangunan-pembangunan atau mendirikan pabrik mendirikan kawasan industri apa itu gak kelihatan gak pernah itu yang 10 tahun terakhir itu yang bergerak hanya Gokal mendirikan industri baru ini kawasan ini kemudian kawasan lain tapi Gerinda baru dinyatakan Perbo jadi presiden terpilih dari versi MK baru resmikan gedung mendirikan industri dia langsung ini nampaknya akan menjadi pola pengembangan ekonomi yang lebih masif dan maju di provinsi kota Batam nah itu bisa lihat dan kata orang kenapa bisa mengambil Batam ya Batam potensinya sangat luar biasa semua pintu masuk keuangan mineral tembaga tabang juga yang di Batam ini sementara di PDI dia kemarin dia lebih kepada contoh kepada mengurus-murus bagaimana struktur menempatkan orang-orang di daerah calon kapodanya calon-calon ini calon itu jadi gak ada pembangunan makanya wajar kita tarik politik lagi jargonnya HNR ini Raji Muhammad Rudi ini adalah melanjutkan melanjutkan keberlanjutan pembangunan kan itu sejargonnya bagaimana kalau orang lain jadi gubernur apakah ini bisa berlanjut? dia manfaatkan dia manfaatkan itu yang serang terbuka lain yang sekarang sudah mulai berproses pembangunan kan itu bisa jadi gak bang? bisa gak? ketika bulan Agustus ya iya pak kapodanya daftar dan mundur dia menjadi ketua partai oh enggak berharap enggak enggak kayaknya enggak ya karena kita lihat enggak ada bayangan kesana karena kalau partai itu kan dilihatnya pertama bukan hanya soal figurnya tapi soal seberapa banyak dia punya uang karismanya iya kalau pake yang bisa jadi ketua partai gerindra kepri gimana? kalau dia ngambil ke partai kepri ketua partai gerindra dia dituju dituju misalkannya kalau diproses di gerindra itu kan tidak melalui musda atau apa perintah langsung ya perintahnya asin ini di ruang rapat itu yang saya bilang ruang rapat kecil seorang ketua partai yang berhasil memajukan partai itu di daerah itu misalnya sih besoknya dia intima terjungkap iya karena salah satu syarat dia berdiri Pak Iyakiti jadi calon gubernur bukan lakil gubernur dia menjadi ketua partai nah kalau dia dapat ketua partai maka dia jadi kuat secara politisnya karena itu yang kita bilang tadi bahwa gubernur ini adalah dapatan politis iya itu kan karena efek field press sebenarnya iya efek field press juga dan efek turunnya bendaharanya gerindra di campur ini yang dipang iya kan karena bisa-bisanya efek field press karena kita tahu lah bahwa ada cerita rahasia dibalik kemenangan iya 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 Pak Iyakiti jadi ketua partai kalau membangun persiapan maju nah ini pertanyaan juga iya kalau prosesnya kan itu dia mundur ya baru dia kalau memang dia dapat kursi gerindra ketika dia mendatarkan dia wajib melampirkan surat mundur ini baru dia mendatarkan misalnya dia dapat kursi gerindra setelah itulah baru dia bisa menjabat ketua partai untuk tapi biasanya dalam proses-proses berhitung saya melihat seperti kejadian di sumbar malah ketua partainya itu disuruh mundur waktu itu wakil gubernur sumbar ketua partai gerindra dia masuk maju pembinaan gubernur sumbar kemarin 2019 kemarin dia ketua partai siapa? malam untir? malam untung rasulah abid dengan alasan dia supaya konsentrasi di pilgub tiba-tiba surat datang surat bahwa dia diberhentikan di kata partai dikatakan si Andre Rosadi alasan Andre Rosadi supaya dia konsentrasi artinya dengan pola seperti itu tidak mungkin pula dalam kondisi seperti itu payan dituju sebagai ketua partai bisa atau tidak bisa ya? tidak bisa kemungkinan tidak bisa karena dengan alasan seperti itu tadi kecuali dalam hal ini ya ada uang bermain disini untuk penguatan payan jadi ketua partai dia tunjukkan karena emang gendera itu gak aneh pemilihan penunjukan jadi ketua partai sama juga PKB begitu juga dia gak ada pemilihan-pemilihan itu langsung juga beberapa partai juga penunjukan pemerintian itu agak aneh gitu tiba-tiba dengan alasan tidak jelas agak absurd langsung jadi ketua partai iya iya kasusnya di Riau juga itu ketua DPRD keredulanya dia berhasil membawa keredulanya maju mendapat kursi DPR DPRD DPRD kota kebatin tiba datang orang punya duit dia dicampakan dengan alasan ini 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 yang punya duit ini yang menjadi ketua partai bukankah itu pak? isu karena bukan isu dia sendiri yang ceritanya bukan apa dia ceritanya dan dia sempat ngomong langsung apa sama pak kebol apa tapi terbentuknya di sana dia ada di ruang di tim kecilnya itu terbentuk di sana karena orang ini itu juga yang disumbar itu pada semua lebih itu suksesnya membawa Prabowo dan partai Gerindra iya besar ya menang di Sumatera Barat iya tapi dengan alasan supaya dekonsentrasi ini yang maju nah itu-itu jadi berbentang itu ya akhirnya meninggal beliau ya itu-itu itu yang kita lihat konsentrasi tapi memang karena seperti kita ceritanya tadi bahwa ini adalah jabatan politis memang pak Yan harus mengganggu salah satu tempat ya apa bisa kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan dan negara-negaraan kita belum bicara bagaimana nanti program-program yang bangun untuk tokoh-tokoh kita bicara ini berkaitan dengan fenomena viral tiga foto selfie anak pak si Mini iya kalau sekarang pak Yan bisa berkeluar dia terpalu ke polda aku setelah nanti gak ada lagi take up nya karena dia orang sipil apaan jabatannya sekarang gak ada jabatannya setelah itu di sini lah di sini lah dua komputitor yang akan bermain nanti nah kecuali nanti memang orang ini sebelum dia berhenti kasusnya di dendaikan baru dia bisa bermain tapi kan ini bisa saja terjadi dengan alasan cukup bukti barang bukti ada pelaporan seperti yang kasus di bintang ada yang lapor ada barang bukti dari tiga tersangka laut tersangka sudah masuk tersangka utamanya masih luar ini kan kalau kita melihat kan kita wartawan kan bisa melihat ini ya mungkin lah jadi politik terakhir itu bicara gubernur kalau benar pendiksi saya ada dua kemungkinan atau bukan pendiksi lah dua kemungkinan yang pertama itu tetap budi dengan ansar wahet wahet Pak Yedbitri ini cuma sebagai pemanas nasi aja ini jelamat ziun bisa jadi iya kan bisa jadi bisa jadi iya kan ya karena saya melihat dari tim-tim yang beredar boleh katakan tidak ada tim yang tentu orang politik betul yang bergerasa karena memang secara kekuatan politik Pak Yedbitri memang nol gitu loh ditambah lagi adeknya ya apa Lisdar Mansa dan istrinya tidak lolos di DPRD Provinsi gitu apalagi karena Lisdar Mansa sendiri tidak maju juga jadi secara politik nol besar ini hanya sekretaris PDI Perjuangan aja yang di yang dipegang sama Lisdar Mansa nah kalau memang berani Pak Yedbitri masuk ke Gerindra atau merebut Gerindra Provinsi ini nah dia punya kekuatan politik artinya kalau tidak tidak jadi ketua partai Pak Yedbitri ada diri Gerindra ya agarannya pemanis penghangat nasi jelang pensiun ya Pak Yedbitri nah maaf kalau opini saya gak salah nah terakhir setelah Provinsi bicara wali kota ini apa yang menarik Pak Yedbitri ada isu katanya ada isu saling yang ee apa ya jatuhnya jika ini kalau saya lihat apa ya eee nasdem 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 nasdemu carolah penjaringan nasdem makanya pula bermainan Pak Amsaka terzolimi terzolimi ini sangat apa, sangat bisa dijual untuk meraih suara nah Pak Amsakar apa, udah bongkar dulu kan jadi jualan dengan orang yang jadinya nah kita kan ntar jujur kan ntar jujur mengungkapkan bahwa inilah pola yang kenapa kita bilang termakan permainan Pak Amsakar Pak Amsakar sudah mengundurkan diri sudah membuat surat pengundur diri sebagai ketua DPD Nasden sebagai kandil, masih belum kan tapi sudah mengundurkan diri sebagai ketua Epotekan DPD kemudian timnya mendaftar mengambil formulir di Nasden nah, oleh Suhadi sebagai ketua tim penjaringan oleh Kota Patam menolak dia gak ngasak? dia gak ngasak, karena dia masuk kader maka wajib kader itu yang mendaftar sendiri itulah yang keluar beritanya bahwa Amsakar ditolak mendaftar di Nasden mantap ini kenyataannya gitu alasan yang namanya ditolak sementara tim yang lain gitu juga ada timnya juga kok biasanya kayaknya tim media Pak Amsakar kurang greget ya? itu yang saya lihat paling itu 1-2 hari itu selesai kalau tim media Pak Sakar buat nih 3 bulan jadilah barangnya memang kalau kita lihat Pak Amsakar nih tim media yang apa ya yang besar di Batam ini tidak ada rancolnya tidak dipakain ya jadi isu-isu itu tidak tapi di lapangan nah ini kelebihan Pak Amsakar karena dia betul-betul dia berkata sendiri masuk dari masjid ke masjid ke kampung-kampung masuk dia ceritanya itu dia saya masih walter oleh kota saya ini terzolimi ceritanya itu terzolimi tidak diberi alfa tugas tidak diberi percayaan ini kalau kembangunan Pak Amsakar saya masih walter oleh kota saya ikut ikut berhasil membangun oleh kota nah itulah dengan dengan permainan tadi itulah yang termakan terzolimi kemudian kami sudah dibantah lagi oleh Nasden bawa pola-pola itu tapi kalau memang isu zalim itu bisa mempengaruhi pasti akan dikantor dengan kinerja Pak Amsakar yang tidak terlihat selama ini jadi wakil balikota kan itu yang dikantor kan itu yang diceritanya dia tidak diberi tugas dia tidak diberi kesempatan untuk melakukan tugasnya sebagai wakil balikota kan itu yang diceritakannya di mana-mana sekarang di kampung-kampung itu yang membuat dia tidak pernah bisa bikin prestasi di kota-kota itu itu yang diceritanya dia terzolimi makanya kalau di survei yang Liberty itu karena nampak bahwa masyarakat menyukai Pak Amsakar daripada Marlin ya itu survei yang menjelangkan tapi kan ibaratnya karena dari survei itu kan ada ternyata-ternyata kenapa dia memilih Pak Amsakar apa banyak dari itu menyenangkan dari dari quote-quote pertanyaan itu mereka memilih Amsakar daripada Marlin kita tunggu dari tim Ibu Marlin bagaimana surveinya apakah sudah melampaui hasil dari survei dari Liberty kemarin di bulan Maret belum puasa kemarin ya belum Maret ya sebelum puasa sebelum puasa sekarang sudah 2 bulan ya bagaimana apakah hasil Pak Amsakar sudah meningkat kalian dengar gini ya pasangan di ketika Pak Jafridin di pasangan dengan Bu Malik atau Bu Malik dengan Jafridin kurang kurang menendang ditanda Pak Jafridin dia lebih belum merayat juga lagi karena dia pejabat ya pejabat dan sekarang mewakili terus-menerus wali kota kan tapi ya perlu mungkin untuk Asia juga dikit bahwa dalam Perkada itu tidak hanya pencitraan orang yang dekat tapi juga uang bermain betul kan Perkada ini juga uang sangat bermain nah pasangan Amsakar dengan Irwan Shah ini udah pecah aparnya? ini pasangan Wafa tapi udah pecah aparnya? ya karena uangnya tidak ada karena udah ditarik sama Amsakar ditarik sama Golkar Golkar bilang untuk akhirnya belum tahu siapa ya karena Irwan Shah ternyata tidak punya banyak uang untuk memback up pirkada ini walaupun di dalam survei Liberti ini tahun 2023 tahun 2023 tahun 2004 mereka disukai oleh warga pasangan ini disukai oleh warga kota Batam tapi kan dimiliki keadaan ini betul butuh asupan gizi ya orang ini tidak punya itu itu mungkin sementara tubuh Marlene kita tahu lah di backup abis-abisan oleh Pak Rudy ya kalau Pak Rudy kalau Pak Ansar ngomong soal di Jolimin ya tunjukin lah mengkritisi Pak Rudy mulai dari sekarang kalau berani kalau berani kritisi kalau hanya saya berbicara menjuali 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 ya kita bahas terus nah ini mungkin lah dia yang kritisi kan dia masih wakil oleh kota iya cu kejauh tidak dipecat oleh Pak Rudy udah dipecat kan bukan secara ngepartainya tapi jabatan politisnya wakil oleh kota kan masih atau dia pula dengan jantannya dengan jenternya karena dia tidak diberi kesempatan tidak diberi kerja daripada ini jadi Duli Dalam Daging Namacang dia buat pelan surat pernyataan mundur ke DPRD bahwa dia mundur DPRD wakil oleh kota sekarang ketua patahinasnya dia mundurnya ke pusat tapi kalau dia mau jetter kalau betul-betul apalah dia buat surat mundur ke DPRD kota Batam untuk jabatan wakil oleh kota dengan alasan bahwa dia terjual ini baru itu bagus baru dia bisa mengkritisi itu itu cara itu cara itu solusi wak Pak Amstakar ya kita cuma panas panas supaya enggak tapi karena penting juga Pak Amstakar nih kalau dia bergerak muncetisi rugi bahwa enggak kasus rempang dulu istrinya sempat diperiksa iya juga itu kasusnya mengantung loh mengantung kasusnya belum di close oleh polisi oke Pak Rini ya mungkin itu dulu pembahasan kita podcast mejaran aksi ini kemarin kita di mejaran aksi sekarang udah ada di mejanya kita bikin soft sedikit nah pulang dari mudik kita belok meja hehehe ya kuncinya Pak Iyan dan Pak Amstakar kuncinya kalau Pak Iyan mau di provinsi mau waju harus jadi kota partai gerindah kalau Pak Amstakar mau kuat di pil laku wali kota batam kami retaksi atau bang dan ini menjelaskan harus mundur dari wakil wali kota wakil wali kota nah betul menarik sesuai enggak penjelasan kami ini pemirsa silahkan pemerintah jika tidak ya tidak apa-apa juga kami tidak melarang toh kebeberan pes saat ini udah terbuka diberikan oleh MK terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh